Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Cipto Pak Budi Pak Cipto dengan istri Pak Supri Dan yang dibalik layar Karena pasukan intelijen Dia ada disana Sudah datang ke rumah saya Saya dekar Katanya Pak Cipto ada Permasalahan Bisa diberitahu oleh teman-teman Nah seperti apa Permasalahan yang dihadapinya Dan apakah Permasalahan ini sudah Dalam proses atau sudah selesai Atau mungkin seperti apa Karena disini saya akan Mau mendengarkan Seperti apa yang dialami oleh Pak Cipto Dalam permasalahannya Nah begitu Pak Baik Mohon izin Bapak Saya ingin bercerita Masalah tentang kejadian Ya Pak Cipto Saya tanya dulu Pak Cipto dulu Waktu jadi tentara Tahun berapa masuk tentara? Saya masuk tentara Dari Tantama 8384 Tantama 8384 Habis itu kok Bintara? Saya Bintara tahun 90 90 Bintara Habis itu jadi perwira? Saya tahun Jadi perwira 99 Oh sama dengan saya Berarti Cuma kalau akmil Ini dari Cap Sarcap Baring Sarcap Baring kita Wah Mantap Mantap Nah setelah jadi perwira Kemana saja tugasnya? Apa ke dinas? Dinas Satuan Satuan saya di Medan Di Batalon 1D3 Batalon 1D3 Doremi Yang ada di Padang Isi Jemuan Oh Habis dari situ? Saya tugas di Aceh Satu tahun Satu tahun Setelah itu saya kembali ke Jakarta Ke Jakarta Di Pas Pampres Pas Pampres? Pas Pampres Awal Ibu Miga Waktu Ibu Miga jadi Presiden? Presiden Kemana Pas Pampres Siapa itu? Waktu itu Pak Nono Sampurno Pak Nono Sampurno Ya Setelah itu Saya Sampai Pak SBI Presiden Di Pas Pampres? Langsung di Pas Pampres Di Jaman Pak SBI? Pak SBI 2014 Sampai 2014 Jadi dua periode Kenapa kita tidak ketemu? Saya pernah masuk di Stara Negara Tidur tiga minggu di situ Oh Siap Di Jaman Pak SBI 2014 Ya Pak Dikenal sama saya Karena saya danplek Oh danplek ya Danplek Oke oke Berarti itu Pak SBI Dan Pas Pampres Siapa terakhir Dan Pas Pampresnya yang diikuti? Saya dan Pak Presnya Terakhir Pak Doni Munardo Pak Doni Munardo? Siap Itu mantap Pak Doni Munardo Sekarang beliau Kutua PPAD ya? Siap Kutua PPAD Kenal? Saya kenal Mulai beliau dan grup saya Sampai Dan Pas Pampres Kenal sama saya Pernah komunikasi? Sebelum-sebelumnya? Sudah Sudah ya? Sudah Terkesu Pak Eko Margiono juga Berarti Pak Doni Munardo Kenal lah sama Pak Cipto Siap Kenal sama saya Dekat lah ya Kenal Kenal sama saya Kenal sama saya Kenal sama saya Siap Pensiun tahun berapa? Saya pensiun tahun 2002 Baru ini ya? Siap Maret 2002 Mas saya dekat-dekat Ketanya ada masalah kok Coba diceritain masalahnya Pak Pak Cipto Siap Mohon izin Pada Tanggal 11 Oktober 11 Oktober Iya Saya 2022 ya? 2002 2022 11 Oktober 2022 Iya Saya Dikroyok Sama Orang Di depan rumah saya Dikroyok Orang di depan Rumah saya Satu komplek Atas nama Bapak Nudin Dan Pak Julius Suami istri Dan karyawannya Wih Dikroyok Dikroyok Pak Dikroyok Nah Awalnya Tanggal 9 Oktober Saya dan masyarakat 9 Oktober Sebelum Sebelum kejadian itu? Siap Sebelum kejadian itu Saya sama warga kampung Sama masyarakat kampung Berinisiatif saya baik Karena Pak Jalan itu becek Dan rusak Rusak Saya cor Saya perbaiki Oh Ini videonya ini Ada video yang dicorit ya Ini ya? Siap Siap Betul Ini tadinya becek Kemudian Becek Banjir Saya inisiatif Sama warga kampung Untuk Anukara Itu aset jalan satu-satunya Untuk arah ke kampung Oh Dicor Oke Mantap Iya Oke Itu dana pribadi Pakai dana pribadi Wah itu namanya D ini dengan rak Jadi itu namanya Siap Nah setelah itu Saya sama masyarakat Sudah kita sampaikan Bahwa nanti tanggal 12 12 Akan dibuka Karena sudah keras 12 Oktober itu ya Siap Tadi tanggal 11 disampaikan Saya sampaikan bahwa Saya Melihat Jalan itu Yang mereka kampung Ditutup 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 Dilas Nah saya Menegur Itu sapam Security Security Yang jaga orang las Security yang jaga orang las Saya tegur Saya tanya Ini kenapa kok ditutup Yang terjadi Dia malah bentak ke saya Security nya bentak ke saya Pak Cipta tahu Pak Cipta Pernahirawan yang baru selesai Saya tidak tahu Mungkin dia tahu lah Kira-kira security tahu gak bahwa Pak Cipta ini seorang mayor Mayor yang baru pensiun Tahu Tahu dia Mungkin tahu Atas nama Pak Mustafa Kalau dia tahu Kurang acara juga Kayak gitu Ya itu namanya Dia orang sipil Dia bilang gitu Setelah itu Saya tegur Belum bentak-bentak saya Saya diam Security ini bentak-bentak Bentak saya Mau apa loh Saya itu neger baik Pak sudah lapor ke Pak Rp. Kampung Kenapa main tutup aja Saya disuruh Sama pengurus Pengurus yang mana Tolong sukses Masih bentak Mau apa loh Sama saya Saya dorong Bapak itu Sekutunya saya dorong Lalu saya mau Buka pintu yang sudah ditutup Yang dilas Karena dia masih Bentak-bentak saya Di mata mereka Purnayurah ini Gak ada harganya Ya betul Oke lanjut Setelah itu Saya aduk kepala sama bapak ini Yang mana security ini Security saya aduk kepala Sudah kamu pukul saya Kita aduk kepala Kita aduk kepala Saya tidak tahu Ada seorang wanita Sebentar Ini biar semua Purnayurah Indonesia Saya tahu Ini kondisi ini Bukan saya memprovokasi Tapi kita dengar dulu cerita Oke lanjut Setelah itu Begitu saya habis Adu kepala Saya dorong Saya pilih kanan Ada seorang wanita Seorang wanita Wanita Lanjut Nah itu Video saya Video pakai HP Oke Saya tegur Ya kan Kenapa ibu video saya Apa yang terjadi Ibu Indri muka saya Ibu siapa Indri Namanya Adhan Indri Orang situ juga Itu istrinya daripada Pak Julius Muka saya Pak Julius orang situ juga Orang situ juga Oke Tanya saya Nah habis itu Dia muka saya Saya hindari Jatuh Nah dihindari jatuh Dianya jatuh Ya pada saat Pak Cipta menghindari Menghindari Dia malah jatuh Dia jatuh Oke Nah dengan dia jatuh Mendorong sama bu Namanya Susanti Ibu Susanti kenapa dia Kedorong dia jatuh juga Kedorong sama temannya itu Bu Indri Ah di dorong sama ibu Indri Ya jatuh Seperti yang ada disini Di video Nah setelah itu Saya Berupaya Karena bu Indri jatuh Nari baju saya Nari baju saya Dia jatuh Sambil Kakinya itu Nendang-nendang ke Arah saya Nah Saya berupaya Supaya ini lepas Tidak Tidak lepas-lepas Nah Setelah itu Saya dibukul Dikroyok sama Bapak Nurdin Bapak Nurdin itu siapa? Bapak Nurdin itu Suami dari Bu Santi Sama Pak Julius Dikroyok berdua Dikroyok berdua Dengan zaman itu Tidak lama kemudian Karyawannya Pak Nurdin itu Ikut mukulin saya Kurang lebih sekitar 12 orang Yang di video ini? Sup Coba aku lihat dulu video ini Coba kita lihat video ini Ada video Iya kan? Ini ada video Oh itu yang lari tuh? Siap Ya itu Sebentar Ini ada orang lari Dari Dalam rumah ya Ada tadi Ada tadi yang lari Oke Sedikit aja Kita lihat ya Pas ada lari tadi Ini ada yang keluar nih Itu namanya Pak Nurdin Ya Pak Ciputih Itu Itu ke tempatnya Pak Cahane Itu Pak Mustofa Dengan Pak Cipta Kara Pak Cipta Itu ya Betul Oke Nah itu ada anak muda keluar tuh Mertua Eh anak muda keluar itu Kadang muda Satu Sudah bersiap Kode sepertinya Ini Istri Ini istri Oh ibu ya Nah itu Pak Nah itu Pak Arah ke sini Siap Langsung mukul Langsung mukul disini Ini itu kelihatan Nah itu Nurdin Yang muda Oh ini dia ya Iya siap Ini dia ya Semua mukul Mukul ya Oke Gantikan Oke Ini ada videonya Ternyata CCTV nya Biar ini Pihak Penyidik lah Ini yang tuh Ngulia semuanya ya Yang jelas Ada sekilas disitu Oke Lanjut Pak Layan tadi tuh Siap Nah setelah Kan ditari-tari Bajunya tuh Terus lepas Siap Lepas Setelah itu Saya kan dikeroyok tadi Saya dikeroyok Sama Suami istri Semua mukulin saya Termasuk karyawannya Termasuk Karyawannya yang tadi lari Oh ya lari itu Lari itu Oke Memukulin saya Istri saya berusaha Mau ngelera tapi gak berani Gak bisa Karena dia tuh ngukulin banyak Dia ngukul banyak Oke Setelah itu Sudah Saya istilahnya Diamankan sama Istri sama Istri saya sama orang kampung Yang tau disitu Ada ibu-ibu Nah ibu-ibu Nari saya sama istri saya Jadi diarahkan Dibawa ke kampung Diamankan Tapi apa yang terjadi Julius tetap ngejar saya Si Julius nih Tetap Nanti di Sisi ini ada Nah gitu Oke nanti biar Dikumpalkan sama polisi Oke Nah setelah saya Diamankan Dia ngejar saya Supaya Pak Julius balik Nah setelah balik Saya Karena ini saya udah Apa itu Kondisi lemah lah Sekarang dari lemah Saya baru bikin laporan ke Polda Enggak waktu dikeroyok itu Apa saja Kondopter apa Enggak Sebelum Saya Waktu dikeroyok itu Hidung saya itu patah Hidung patah Hidung Ada gak fotonya disini Ada Coba Ini hidung Disitu Di dalam sini ada gak Mas Ada Gak ada Belum-belum dimasukkan Ini hidung Patah Hidung Ini hidung patah Kelihatan gak ya Seperti ini ya Ini hidung patah Kelihatan sih dia Kelihatan Ini telinga juga ya Siap telinga Dijahit rumah ini Siap Oke Ini hasil Ada rongsen Kelihatan gak Hasil rongsen Kelihatan Ini hasil rongsen ya Siap Dikeluarkan oleh RSPAD RSPAD Oh Jadi waktu setelah Kejadian ini Itu langsung ke RSPAD Atau kemana Ke rumah sakit Anung ke rumah sakit Setelah laporan Di Polda Disuruh visum Di rumah sakit Polri Oh jadi habis kejadian ini Laporan dulu Ke Polda Ke Polda Dalam kondisi masih patah ini Ceritanya Kondisi masih patah Segala macem Pas Nah saya kan Apa itu disuruh Visum di rumah sakit Polri Rumah sakit Polri Yang di Kramajati Kramajati Oke Saya visum disana Karena ternyata Hasilnya itu Patah Harus di operasi Patah hidung Harus di operasi Ya Karena saya Purnawirawan TNI Iya Disarankan harus Ke RSPAD Artinya ke rumah sakit tentara Termasinya ke rumah sakit tentara Tentara RSPAD Siap Yang di Gartus Umuroto Betul Nah setelah saya disana Saya operasinya di rumah sakit Gartus Umuroto Di operasi disitu ya Di operasi disana Oke Nah pada saat Saat Rumah sakit Gartus Umuroto Nah disitu Ada Laporan Dari Apa itu Babinsa Laporan dari Babinsa Babinsa mana itu Babinsa Yang di daerah situ Betul Namanya Peltu Suribno Peltu Suribno Babinsa di Kelurahan Cipondo Makmur Tempok kejadian itu Kelurahannya Ya itu daerah Tangeran Tangeran Kota ya Nah setelah itu Hasil laporan beliau itu Dibawa di Apa itu Mungkin laporan itu Tidak sesuai dengan Apa yang kejadian Oh bawa laporan Kemana Enggak Laporan itu mungkin Tidak sesuai dengan kejadian Laporan Oh dia membuat laporan Situasi Lapsid Lapsid Tapi tidak sesuai dengan Kejadian sebenarnya Karena Kejadiannya tanggal 11 Laporan bikin Lapsidnya tanggal 12 Itu pun tidak sesuai dengan Kejadian Oke Nah setelah itu Bisa jadi Mincul miskomunikasi Siap Karena dia tidak Tanya ke saya Maupun pihak saya Apa keluarga saya Karena pihak yang Di lapangan Dia mungkin tanya ke orang Yang tidak tahu persis Kan gitu Kenapa Kenapa Laporan ke Mayor Purna Yurawan Sama-sama Tentara ini Siap Tentara ya kan Lanjut Nah setelah itu Saya di operasi Dikadu Subroto Ya Ada Majen Mulyono Majen Purna Yurawan Purna Yurawan Mulyono Mulyono Itu Kepala Kuasa Hukum PPAD Oh Kepala Kuasa Hukum PPAD Ya PPAD Kepala Tim Hukum Kepala Tim Hukum Hukum PPAD PPAD Kepala Tim Hukum PPAD-nya kan Lieutenant General TNI Purna Yurawan Doni Munardo Siap Beliau itu Diperintahkan Sama Pak Doni Munardo Oh ya Perintahkan langsung Pak Doni Munardo Langsung hari itu juga Oke Beliau menyampaikan Saya itu dari Surabaya Langsung saya datang Di sini karena Perintah Pak Doni Munardo Surabaya Namun saya Karena Pak Doni Kenang sama saya Sudah dekat dengan Pak Doni Munardo Saya duduk matang anak buahnya Waktu di Pas Pampres Pas Pampres Ya Setelah itu Pak Mulyona Tanya Apa itu kejadian Setelah saya ceritakan Diperintahkan Untuk saya Supaya lapor Pak Doni Kronologinya Kejadian itu Kejadian sebenarnya Siap sebenarnya Saya laporkan Oke Tidak lama Pak Budi Datang Dari EPPI Masih di EPPI Datang Menanyakan Kejadian Saya laporkan Semua kejadian Nah Dari situ Pak Budi kan Kosa hukum Siap Itu dari EPPI Keterakhir apa Pak Budi Kapten Tapi guliah hukum ya Siap Mantap Lanjut Siap Setelah itu Pak Budi mendapingin saya Sama Pak Kolonel Sahar Kolonel Sahar Oke Oke Sampai Ke Polres Polres Tangerang Kota Mengikuti Apa itu Permasalahan saya Iya Setelah ikuti Permasalahan saya Terus Karena Pak Sahar Tinggalnya di Bandung Iya Saya komunikasinya Kurang Apa itu Maksimal Karena beliau Yang Apa itu Pak hari ini Harus kita ke Polres Beliau harus Menunggu-menunggu Akhirnya saya Konversi sama Pak Budi Mohon izin Pak Budi Kalau bisa Apa itu Tolong Saya dibantu Sepaksimal mungkin Iya Setelah itu Sampai proses kita Dipores Kita Berusaha Ke Danding Ke Danding Danding Tangerang Kota Oke Nah Itu sebelum saya kesana Tim kuasa hukum saya Pak Budi Pak Sahar Sudah kesana Komunikasi Kapten Budi Kapten Purnayurawan Budi Sama Dantim 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 dari EPPI EPPI Sama Kolonel Purnayurawan Sahar Itu ke Danding Ke Danding Awalnya Oke Hasilnya gimana Saya kan kurang Kurang mati beliau Nah Setelah itu Proses di Polres Berlanjut 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 Waktu itu Majen Sunarko Sumpah datang Ke Polres Senior kita Siap Karena dia Melihat saya Dikeloyok Perhatikan Bukan Termasuk Pak Sugeng Waras Kolonel Purnayurawan Sugeng Waras Ketua EPPI Siap EPPI juga Termasuk Pak Brigjen Mau Amin Pak Brigjen Mau Amin Ketua DPD Apa itu EPPI Jaboditapek Oh datang juga Ke Polres Siap Termasuk Sama Rekan kita Pak Ruslan Buton Oh ya Nah itu Dia juga mendapingin Terus setelah itu Kita diterima Sama Kapolres Diterima Oleh Pak Polres Perwakilan Perwakilan Ditimakan Sama Kapolres Itu Yang boleh masuk Saya Pak Budi Pak Sugeng Waras Sama Pak Sahar Empat orang aja Ya Nah setelah masuk ke dalam Ditanggapin baik Sama Kapolres Ditanggapin baik ya Ditanggapin baik Beliau nyampaikan Bahwa ini Nanti Apa itu Akan diproses Mengalir seperti air Nah Kita ikutin Setelah itu Kita Ke Kodim Kodim Bukan Ke Kodim Bukan ke Kodim Kita ke Kodim Ketemu siapa di Kodim Sebelum ke Kodim Kita ke Denpom dulu Oh Denpom Denpom dulu Mau klasifikasi Karena Mungkin Pak Budi Sama Pak Sahar Gak tau kurang Gimana Anudikodimnya Saya gak tau Kurang pas Atau kurang ditanggapin Tidak tau Setelah kita ke Denpom Sama Denpom Ditanggapi Dengan baik Katanya nanti Pak Cepto Sama semua ini Dua hari kemudian Ketemu aja di Kodim Dua hari kemudian Ketemu di Kodim Setelah itu ketemu di Kodim Saya Sama kuasa hukum Disitu ada yang tertua Berjen mau amin Ketemu sama Dandim Sama Dandim Sama Dandim Bagaimana Bagaimana Ketanggapan Dandim Pak Pudji Nah Waktu ketanggapan Sama Dandim Saya pribadi Saya bilang gitu Kalau saya Beliau kelihatannya Kurang merespon Dengan adanya Apa itu Dari Purnaverawan Kurang senang Melihat Purnaverawan Siap Bukan kurang Apa itu Kurang Senang sih tidak Kalau menurut saya itu Kurang apa itu Membantulah Dengan kejadian ini Karena saya Sempat dipojokkan disitu Dipojokkan bagaimana Dipojokkan begini Pak Cepto itu Disana Selama jadi Itu arogan Jadi Sejarah saya itu Diceritakan Anu ya enggak enggak Karena saya Jadi Rp 3 produk Yang bangun rumah Taman Jai itu saya Saya tidak Minta seberapun Apabila saya bangun Tapi Dandim gak tahu Dapat laporan Dandim Bapak Binsa Dapat laporan dari Bapak Binsa Bapak Binsa Bapak Binsa Bapak saya itu Orangnya arogan Sekalian Dan ini penyakit Sama saya Pak Cepto pernah Dikerokkan sama Warga Warga yang mana Ada di belakang Silahkan datang Kesini Saya juga Bapak tokoh Masyarakat saya Ada dua orang Namanya Bapak Yosep Bapak Yosep Orang paling pertama Tinggal di rumah Tanaman Jaya Kemudian Beliau tadi Mau ngikut Karena sibuk Gak jadi Nah Itu Gak berani mungkin Tokoh masyarakatnya Yang disampaikan Nama Dandim Ada di belakang Ada atau tidak Saya gak tahu Karena disuruh Manggir Dandam Nyatanya begitu balik Dia gak berani Karena denger nama Pak Yosep Karena nanti Apa itu Pak Yosep ngomong Mungkin dia Kalah Kalah sih gak Berarti Pak Dandim Dapat informasi Yang salah Dari Bapak Binsah Siap Mungkin gitu Bapak Binsahnya siapa Bapak Binsahnya Peltu Suribno Oke Lanjut Nah Itu Waktu itu Sempat Tokoh masyarakat saya Itu Pak Yosep Dikasih kesempatan Ngomong Tapi belum Sempat saya ngomong Suruh duduk Biar sangat kecewa Karena dia Tau persis Disuruh duduk oleh Kasding Kasding Ya Sudah Pak Selesai Kasdingnya juga Kurang nerima Pernayurawan Kayak gitu Ya Kalau Sedangkan di Polar saja Diterima dengan baik Memperlakukan senior Siap Apakah karena Merasa aktif Segalanya Padahal mereka Kampusin semua Begitu Siap Eh Apakah begitu Tentara Kepernayurawan aja Kurang baik Begini komunikasinya Apalagi ke rakyat Bagaimana Tentara Mencintai rakyat Nah polisi saja Menghormati Pernayurawan Sebagai warga Nah kalau ini Sama-sama Yang pernah dilatih perang Kurang menerima Bagaimana rakyat Nah Pernayurawan ini Paling terdepan Kalau mau cari informasi Nah kalau Pernayurawan aja Sudah Tidak mau buka Begini Tentara Bisa jauh dari rakyat Nah ini merusak Tentara ke depan Kalau ada Pejabat tentara Begitu Apa lagi Pak Cipta Coba Ceritakan aja Siap Setelah itu Kita Dari Pem Pak Puti Saya Tidak dikasih Kesempatan ngomong lah Bahasanya yang gitu Karena apa Oleh Oleh Dandim Kalau saya ngomong gitu Karena apa Setelah Bapak Dandim Keluar dari ruangan itu Langsung ngomong Puk Puk Belia tidak tahu Di situ ada senior Bintang satu Ada bintang satu Ada bintang satu Ada kolonel Berarti Ini Dandimnya ini Tidak tahu etika Tidak tahu adab Kalau saya melihatnya Walaupun Pernayoran itu Bintang satu Itu Kalau Pernayoran tidak Dihargai Pernayoran bisa Ngomong ke rakyat Jangan hargai Danding Bisa Kalau senior Aja tidak Dihargai Begitu Suatu saat Dia akan Pension itu Orang-orang itu Jadi saya juga Termasuk kecewa Kalau ada tentara aktif Tidak menghargai Pernayoran Apalagi general Bintang satu Begitu Ya apalah gunanya Itu herping Apalah gunanya Letting Apalagi akademi militer Semua Kalau tidak menghargai Begini Suatu saat Itu yang Pejabat-pejabat Danding itu Sampai siapapun Di tentara Pensiun Nah kalau Diperlakukan Bintang satu Begitu Dia tidak Hargai Jangan salahkan Kalau Pernayoran Melihat tentara Dijalikan Pernayoran Bahkan Mungkin Oknum-oknum Nah itu Ini berarti Kalau memang Ceritanya Pak Cipta Seperti itu Saya sayangkan Kalau seorang Danding Begitu Ya kan Lanjut Pak Cipta Nah setelah itu Beliau nyampaikan Silahkan Apa itu Mungkin dari tim Ingin apa yang Mau sampaikan Kolonel Sahar Akhirnya berdiri Ada juga Kolonel Sahar disitu Ada Dan tim tahu gak Itu kolonel Sahar Enggak tahu Tidak tahu Akhirnya Harusnya memperkenalkan diri Bukan Belum disuruh Belum disuruh Gak dikasih Kesempatan ngomong Enggak Setelah Beliau berbicara Wah cerita macem-macem Karena beliau kan Masih pakai loreng begini Nah Setelah itu Silahkan Ini dari mana Pak Cipta Akhirnya memperkenalkan diri Saya Dari Tim FPPI Apa itu Bapak FPPI Dia tidak tahu Ya Dia tidak tahu Simulah jadi Dia gak tahu Disingkat sama Pak Sahar Saya Kolonel Sahar Ketua Tim Hukum IPPI Ini Brigjen Mau Amin Kan gitu Semua dikenalkan Pak Kerti sudah tahu Ini Brigjen Pernahir Setelah itu Dikasih tahu Kalau gak dikenalkan Gak tahu Setelah itu Satu-satu Ini kolonel Norsal Ini segala macem Ini Pak Ruslan Duton Ini Mayor Cipta Segala macem Setelah perkenalkan itu Ngomong sebentar Pak Sahar Dikasih ngomong sebentar Masalah kejadian ini Ya Ketanya beliau Kayak Saya ngomong kurang Nanggapin lah Setelah itu Dilanjutkan Pak Budi Apa resmi Pempat dandim Setelah tahu Ini ada senior-senior yang datang Ya dia Udah Sepertinya Biasa aja Enggak anulah Enggak ada resmi sama sekali Enggak ada Oh satu saat Dandim ini Akan diperlakukan Lebih jelek Lebih jelek Nanti oleh Purna Yurawan Nanti lihat Ya Karena Bila terusan Dia ngomong itu Lainnya gak tahu Kalau ini senior-senior Ini kan Istilahnya sebelum Apa itu Ya paling tidak Menghargai lah Apalagi raya biasa Suatu saat Dandim yang kayak gini Ini akan dipermalukan Depan umum nanti Entah oleh Tantama Purna Yurawan Oleh Bintara Purna Yurawan Bisa Nah ini Kalau gak ada Etika Lanjut-lanjut Pak Cipto Nah setelah itu Mohon izin Pak Putih ngomong sebentar Juga dikat Ya Pak Putih ya Dikat Gak boleh Anulah Gita ngomong Belum ngomong lagi Ini Kasdim Apa dia bilang Kasdim apa randim Kasdim Karena dua belanya ada Oke apa kata Kasdim Kasdim itu sampai ngomong gitu Yang ada di dalam ruangan sini Tidak boleh ada yang merekam Kita cukup yang ada di sini aja Nah gitu Ini Kasdim ngomong begitu Wah Belum ngomong terus Cerita macem-macem Sampai kita tidak dikasih Kesempatan ngomong lagi Oleh Kasdim Woy sombong sekali Kasdim sama dandim Udah kita Dandim udah selesai Habis itu kita pulang jadi Disitu tidak ada hasil Gitu Gitu Dandim dengan Kasdim ya Iya Sombong sekali Sotetak kompensiung kawan Saya yang bertanggung jawab Kasdim ngomong itu Oke Ini Atasan saya Kejelekan nandim Kejelekan saya Oh Karena suatu saat nanti Siapa di banjir Itu Tidak tahu kemarin ada Ngomongan apa Pak Ruslan Buton Di samping saya Dia agak tersinggung Ngomongan apa Saya tidak tahu Pak Ruslan Buton Iya Oke lanjut Ya itu saja Saya tidak tahu Dia belum ngomong itu Nah setelah itu Ini Apa itu Digodem udah selesai Digodem selesai Ya Digodem selesai Nah setelah Digodem selesai Karena Tidak ada respon tadi Pak Budi Bikin surat Ke Kasat Kepasat Mekatandara Siap Ke Kasat Deni Dunung Akurama Bapak kita itu Siap Itu Bapak kita Bapak kita Deni Angkatandara Itu Walaupun saya Pernah mengkritik beliau Tetap beliau itu Senior saya Abang saya Bapak saya itu Saya hormat Sama General Lur Walaupun pernah Saya kritik beliau Tetap itu Saya menghormati Walaupun Saya sudah purna Karena semua General Purna Yurawan saya hormati Semua senior saya Saya hormati Mau yang aktif Mau yang tidak aktif Kecuali yang sombong Yang tidak mau dihormati Urusan mula itu Yang tidak mau dihormati Lain Pak Dito Nah Setelah itu Pak Budi Bikin surat tadi Tembusannya Surat itu Iya kan Kapan itu Surat itu Kepala Stapengkatan Darat Tanggal Bulan 12 2022 ya Apa tanggapan beliau Kepala Stapengkatan Darat Cukup lumayan Di respon Oh di respon malah Sangat di respon Beliau General Bintang Om Pak Menerima kalian Dengan baik Itu general aktif Kasat Kami Ucapkan terima kasih Kepada Bapak Kasat Dalam hal ini Sangat merespon kami Dimana surat kami Ini adalah Perlindungan Minta perlindungan Kepada Kasat Berkaitan Berita intelijen Yang beredar Melalui Babinsa 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 yang tadi itu Siap Namun 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 Saat klarifikasi Pertama Sangat Tidak di respon Oleh Dandim Maupun Kasdim Oke Sehingga Kenapa Kami mengambil Langkah Memohon perlindungan Kepada Kasat Karena sangat Berdampak Sekali Terkait Proses Baik itu Klarifikasi Maupun Pelaksanaan Di Polres Jadi Sebelum Setelah Kejadian Pengeroyokan Mayor Cepto Telah Beredar Berita intelijen Dari Babinsa Maupun Binmas Tidak lama Kemudian Ada Statement Kapolres Yang Kurang lebihnya Adalah Pak Cepto Yang sebenarnya Menjadi Biang Biang Permasalahan Terjadinya Pengeroyokan Kapolres Ngomong begitu Ya Melalui Detik Detik Kom Sehingga Sempat Kami melayangkan Klarifikasi Kepada Kapolres Kami tembuskan Kepada Kapolda Setelah itu Baru Ada Penyidikan Namun Proses Penyidikan Ini Tidak Tidak Transparan Kami Menyadari Setelah Kejadian Pengeroyokan Itu Para pihak Yang melakukan Pengeroyokan Itu Telah Melakukan Upaya Laporan Balik Dimana Disitu Ada Dua Yang Masuk Laporan Ke Pak Cipto Bahwasannya Pak Cipto Telah Melakukan Penganiayan Dan Mengeroyokan Padahal Video Ada Ini Ada Video Ini Sudah Diserahkan Kopi Penyidik Sudah 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 Kami Mendapatkan Alat Bukti Kami Membuat Klarifikasi Kepada Kapolres Sehingga Masuklah Tahap Penyidikan Oke Tapi Secara Bersama Dari Laporan Balik Dari Para Pengeroyok Itu Diterima Oleh Kapolres Dalam hal Ini Adalah Polres Tanggerangkota Kami Tidak Membatah Kami Memberikan Ruang Terhadap Para Pihak Atau Warga Yang Mengajukan Permohonan Laporan Namun Disini Saya Menanggap Ada Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Transparan Bagaimana Mungkin Seorang Mayor Cinto Yang Jelas-jelas Dikeroyok Ada Videonya Ada Videonya Alat Sudah Ada Tapi Saat Sekarang Terhambat Jadi Seolah-olah Ada Keinginan Kapolres Untuk Memajukan Secara Bersamaan Secara Bersamaan Sehingga Dengan 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 Berat Hati Kami Melayangkan Surat Kepada Kasat Kepada Kasat Karena Memang Dari awal Ini Sebelum Mayor Cipto Diproses Sudah Beredar Ini Seolah-olah Mayor Cipto Menggerakkan Masa Mayor Cipto Lebih Yang Kerusuhan Mayor Cipto Mengeroyok Dan sebagainya Sehingga Kami Bisa Buktikan Kepada Surat Yang Kami Layangkan Kepada Kasat Melalui Perkembangan Surat Perkembangan Dari Penyidik Dalam hal Ini Resmob Dan Dimulainya Penyidikan SPDP Dari Resmob SPDP Itu Terhitung Tanggal 12 Desember 2022 Artinya Apa Yang Dikabarkan Oleh Bin Mas Maupun Mbak Binsa Itu Tidak Benar Yang Benar Adalah Mayor Cipto Yang Dikroyok Jadi Asumsi Dandim Maupun Kas Dim Yang Seolah-olah Mayor Cipto Itu Adalah Yang Melakukan Kekerasan Dan Sebagainya Sudah Terbantahkan Terbantahkan Oke Yang Kedua Yang Dilaporkan Bahwa Mayor Cipto Itu Adalah Memukul Gebukin Menginjak Injak Tidak Terbukti Kenapa Saya Katakan Tidak Terbukti Dari Penyidik Sudah Mengeluarkan SPDP Bahwasnya Pak Cipto Dikenakan Pasal 351 Ayat 1 Juntuh 335 Artinya Tidak Terbukti Adanya Poli Penyidik Polisi Eh Hormat dulu Polisi memang hebat Cara menjidiknya Hormat Sama Petugas Resmob Ya Resmob Tangerang Kota Salam Hormat Dari Purnayurawan Mantap Pekerjaannya Ini yang mantap Jadi Menyelidiki Dulu Ada Orang Ini Belum Menyelidiki Sudah Salah Terus Sampai Dimana Sudah Terus Lanjut Setelah Itu Kami Diminta Dapat Telepon Dapat Telepon Dari Pasilidik Pasilidik Denpom Pasilidik Denpom Tangerang Untuk memberikan Klarifikasi Hanya kami datang Datang Setelah itu Juga ada Permintaan dari Denpom Supaya Mengadikan Paceto Saat itu Kami minta Surat perintah Tapi kami tetap Menghargai Institusi militer Namun kami Minta Supaya Ada landasan hukum Namun ternyata Memang Landasan Denpom Memanggil kami Itu ada Atas Laporan Surat kami Kepada Kasat Oh dari Kasat Sudah Morespon Ke bawah Mantap Ijin Bapak Kasat Kami yang sudah Di luar Pernayoran Hormat Karena sudah Di respon Yang kami Sesalkan Adalah Sama sekali Tidak ada Etiket baik Dan rasa Bersalah Dari Dande Maupun Babinsa Itu yang pertama Yang kedua Selama kami Memperjuangkan Pak Cinto Tidak ada Sama sekali Anjang San Setidak-tidaknya Kami ini adalah Purnawirawan Yang hampir Sebagian hidup kami Kami sumbangan Kepada bangsa Dan negara Dan Alhamdulillah Kami juga dapat Pensiun Mayor Jepto Dapat pensiun Kami ini bukan Orang yang Dibuang Kami ini adalah Senantiasa Berbakti Kepada bangsa Dan negara Dan siap Membela Kalau saya Melihatnya Enggak ada Etika Kalau Dandingkas Dimi ini Enggak ada Etika Suatu saat Kelak akan Dipermalukan Entah dimana Mungkin Rakyat biasa Yang mempermalukan Ditorang-orang begitu Tidak baik Betul Ya kan Terus yang terakhir Terakhir kami kemarin Berupaya Berupaya Komunikasi Kepada Kapolres Melalui Kasat Reskrim Ya kan Kasat Reskrim Berharapan Proses Mayor Jepto Ini Segera Dikirimkan Kepada Kejaksaan Karena Berdasarkan Kuhab Maupun Perkapori Sudah Diatur Apakah itu Kategori Perkara Mudah Sedang Maupun Sulit Sementara Terhitung Mulai Terbitnya Surat Perintah Penyidikan Sudah Tiga 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 Bulan Berjalan Sementara Mayor Jepto Dan Keluarganya Sudah Jelas Telah Dirudikan Telah Mendapatkan Luka Yang Saat Sekarang Tidak Akan Sembuh Namun Ternyata Pengeroyok Pengeroyok Masih Bebas Berkerja Kuat Sekali Pengeroyok Siapa Memangnya Yang Pengeroyok Kayaknya Kuat Sekali Pengusaha Atau Apakah Ya kan Kalau Ini Kan Kita Hukum Positif Mau Dikeripankan Ini Kalau Kekuatan Hukum Rimbai Purnayurawan Itu Banyak Kesempatan Makanya Purnayurawan Seluruh Indonesia Harus Bersatu TNI Poldri Bersatu Bukan Untuk Apa Ya Kita Purnayurawan Ini Lahir Disiksa Fisik Dilatih Minta Lute NKRI Tapi Melihat Ada Purnayurawan Bergini Sediam Untuk Pada Organisasi Purnayurawan Untuk Pada PEPABRI PPAD PPIR Yang di Gerindra Purnayurawan Banyak Kalau Masalah Seperti ini Agak kita Tidak Bisa Bersatu Ini Bukan Kita Mau Lawan Negara Bukan Mau Lawan Sesamara Indonesia Bukan Hanya Mencari Hukum Ndang Kedilan Tapi Yang Saya Sayangkan Kalau Memang Itu Benar Ceritanya Pecipta Tadi Sikapnya Seorang Dandim Kastim Tentara Begini Akan Dijauhi Rakyat Pekapolres Itu Saja Menerima Siapapun Rakyat Biasa Purnayurawan Yang Sudah Menjadi Warga Biasa Diterima Dikambah Pekapolres Ini Sama Sama Manusia Indonesia Yang pernah Dilatih Perang Sudah Ditahu Disitu Ada senior Bintang Satu Juga Tidak Dihargai Makanya Saya Bila Suatu Saat Entah Dia Kolonel Entah Dia Bintang Satu Masih Aktif Suatu Saat Akan Dilecehkan Oleh Masyarakat Itu Sendiri Akan Dihendari Supaya Purnayurawan Itu Disebut Tentara Tidak Purnayurawan Tentara Ini Harusnya Masih Menjadi Hubungan Komunikasi Jangan Karena Ada yang Aktif Ada yang Purna Terus Jangan Jarak Inyah Purnayurawan Itu Sudah Mengalami Dua Kehidupan Kehidupan Tentara Kehidupan Sipil Ketinya Jiwanya Masih Tentara Tapi Dia Masih Punya Kesempatan Banyak Untuk Bersama Sama Dengan Masyarakat Sehingga Purnayurawan Ini Bisa Dijadikan Agent Bukan Dijauhi Apalagi Tidak Mengharga Ada Disitu Bintang Satu Bukan Berarti General Purnayurawan Itu Apa Gila Kerman Bukan Kita Di luar Purnayurawan Masih Menghormati Karena Itu Jiwa Yang Bisa Hilang Ini Ini Saya Sesalkan Gak Gitu Jadi Kalau Ada Tenteratik Masih Sombong Tidak Menerima Gitu Sekarang Saya Ini Tentara Pensiun Bukti Dari Bapak Kas Sudah Mantap Terus Saya Menghimbau Bapak Kapolres Tangerang Dalam Kesempatan Ini Tegahkan Keadilan Dan Kebenaran Kami Minta Supaya Para Pelaku Ditangkap Nah Apabila Kapolres Tidak Melakukan Berarti Kapolres Melindungi Orang-orang Yang Berbuat Salah Dan Itu Tentu Bertentangan Dengan Semangat Kapolri Untuk Memperbaiki Kepolisian Jadi Kami Berharap Kepada Bapak Kapolres Bapak Dandim Bapak Kasdim Jabatan Ini Adalah Sementara Suatu Saat Gantian Seperti Kami Para Punawirawan Jadi Saya Mohon Kepada Bapak Kapolres Bapak Dandim Bapak Kasdim Buka Mata Hatinya Bahwasannya Apa Yang kami Perbuat Ini Adalah Kepingin Keadilan Ditegakkan Mayor Cepto Benar-benar Terjolimi Saat Sekarang Ini Hidungnya Patah Warganya Merasa Tersakiti Sementara Mereka Yang telah Melakukan Pengeroyokan Dengan Bebas Bebas Begitu Saja Jadi Dengan Kesempatan Ini Kami Berharap Bapak Kapolres Bapak Seadil Seadil Adil Melalui Dengan Proses Hukum Jadi Kami Tidak Minta Lebih Pertanggungjawabkan Apa Yang telah Diperbuat Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Jadi Saya Disini Ngomong Siapa Pengen Salah Mau Itu Warga Biasa Purna Orang Kalau Salah Hukum Hukum Tapi Jangan Sampai Sekarang Purna Orang Ini Mengumis Untuk Menanggalkan Keadilan Hukum Bagaimana Dengan Rakyat Biasa Yang Tidak Pernah Merasakan Kehidupan Tentara Yang Disiplin Kalau Saya Mau Itu Siapa Pengen Salah Mau Purna Orang Mau Tentara Aktif Polisi Aktif Rakyat Kalau Salah Memang Hukum Hukum Tapi Ini Dalam Kondisi Kalau Kita Lihat Tadi Korban Korban Ini Ini Yang Terjadi Jadi Mudah Mudah Pak Cipto Selesaikan Dan Alhamdulillah Kalau Dandim Dengan Kasdim Tidak Tidak Respon Tapi Senior Sampai Kutua PPDI Lieutenant General TNI Pernah Doni Munardo Perhatian Jangan-jangan Mungkin Lieutenant General TNI Doni Munardo Kalau Kukunim Sara Juga Tidak Dihargai Kali Saya Pengen Lihat Apalagi Siner Kita Bapak Lieutenant General TNI Pernah Haji Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Jangan-jangan Tidak Dihargai Juga Karena Sudah Pernah Yurawang Kali Siap Ya kan Apa Sudah Hilang Kayak Yang Bik Pernah Yang Datang Baik Siap Baik Ya kan Juga Tapi Suatu Saat Siapa Yang Berbuat Kalau Saya Ini Kalau Saya Jelek Ke Negara Ini Tapi Saya Tetap Cinta NKRI Cinta TNI Saya Kritik Untuk Pembangunan Untuk Institusi TNI Polri Kita Purna Yurawan Ini Bisa Menjadi Jembatan Antara Institusi TNI Maupun Polri Dengan Rakyat Yang Tidak Pernah Merasakan Kehidupan TNI Polri Kita Ini Di Tengah Bisa Sebagai Jembatan Nah Kalau Purna Yurawan Saja Sudah Tidak Dihargai Oh Bagaimana Rakyat Bisa Langsung Ke TNI Rakyat Langsung Ke Polri Maka Saya Sarankan Kepada Ya Rekan Rekan TNI Polri Yang Masih Aktif Gunakallah Purna Yurawan TNI Polri Dimanapun Berada Sebagai Jembatan Komunikasi Untuk Rakyat Yang Ada Di Wilayah Sehingga Informasi Informasi Bisa Dapat Kalau Purna Yurawan Saja Dijauhi Rakyat Akan Berpikir Itu Mantau Tentara Aja Di Cueking Apalagi Kita Ya Kan Jangan Biarkan Rakyat Berbicara Begitu Ya Mudah-mudian Bisa Selesai Pak Siap Pak Cipto Satu Lating Sama Saya Rupanya Pak Cipto Siap Siap Betul Sama-sama Lagi Mayornya Pensurnya Siap Cuman Saya Mayor Saya Pensurnya Siap Mayor Tua Siap Betul Ya Jadi Saya Kutuk Ya Bukan Kita Membang Kamu Membrontak Tidak Ya Tidak Ada Itu Karena TNI Polri Yang Sudah Pensurnya Dididik Untuk Mencintai Negeri Ini Bukan Untuk Membrontak Negeri Ini Dididik Untuk Menegak Kankadila Ya Kan Gitu Ya Betul Ini Saja Mungkin Ada Mau Disampaikan Lagi Pak Kapten Budi Siapa Pak Mayor Suci Ya Sahabat Kuraya Indonesia Juga Saya Berpesan Jangan Karena Kelakuan 1 2 Ok TNI Polri Kalian Menjelekkan TNI Polri Jangan Kawan TNI Polri Kita Pilsa Untuk Selalu Bersinergi Itu Rakyat Senang Ya Tapi Kalau Ada Yang Salah Nah Itu Kita Kritik Ya Kita Jaga Itu Ya Terima kasih Pak Cito Ya Terima kasih Ya Mudah-mudah Ini Selesai Ya Kan Apalagi Kepala Setapan Katan Darat Bapak Kita Pak Pak Dudung Yang Dulus Saya Pernah Kritik Beli Itu Tapi Kalau Ada Yang Jelek-Jelekkan Pak Dudung Sakit Saya Ada Jelek-Jelekkan Saya Sakit Tapi Pak Sali Juga Kukritik Kukritik Kebijakannya Waktu Jadi Pandang Menurunkan Balih Itu Bukan Tugas Tentara Itu Tugas Sampul PP Sampul PP Tidak Bisa Polisi Tidak Bisa Itu Kukritik Jangan Tentara Menurunkan Balih Rakyat Indonesia Ya Kan Itu Itu Tapi Yang Lain Itu Tidak Ada Bukan Artinya Kukritik Terus Saya Harus Membonci Sinur Saya Abang Saya Tidak Mungkin Doktering Ini Kepada Sinur Hormat Tetap Mau Yang Sudah Ponsiun Mau Yang Masih Aktif Tetap Ini Mudah Ngangkat Di Tangan Ini Selamat Cinta Kepada NKRI Siap Ya kan Betul Pak Cipto Siap Oke Terima kasih Pak Cipto Biar si Orang-orang Yang merasa Hebat Ngeroyok Bapak Itu Bisa Selesai Siap Terima kasih Pak Cipto Terima kasih Terima kasih Ketempat saya Siap Oke Makasih Pak Budiha Makasih Bu Disini Saya Sebelum Saya Kiri Disini Saya hanya Berpesan Kepada Semuanya Sahabat Kura Indonesia Ya Khususnya Kepada Sahabat Kura Rekam Sinor Saya Yang sudah Purnayur Alam Baitan Di Polri Ya Boleh Abang-abangku Sinor-sinorku Yang sudah Pensiung Seluruh General Laksamana Boleh Berada Di Semua Partai Politik Boleh Ada 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 Boleh Berada Di Seluruh Ormas Ormas Boleh Tetapi Dalam Hal Berbicara Purnayurawan Kita harus Kompang Dan Kepada Rekam-rekam TNI Polri Kepada Sider Sinor Yang masih Aktif Kepada Rekam-rekanku Yang masih Aktif Di Td Polri Dan Kepada Adik-adek Saya Yang masih Aktif Di Td Polri Jangan Jauhi Purnayurawan Jangan Karena Purnayurawan Ini Pernah Dilatih Dididik Seperti Kalian Yang masih Aktif Ilmunya Sana Sudah Cukup Sudah Kelompok Kecil Negeri Ini Yang ingin Merubah Rasa Negara Kita Sudah Cukup Itu Menjadi Lawang Kita Bersama Mereka Yang meronron Terus Yang ingin Menderikan Ideologi Baru Cukup Itu Yang Menjadi Lawang Kita Bersama Ini Jadi Salam Hormat Kepada Rekan-rekan TNI Polri Yang masih Tetap Setia Kepada Negara Dan Masih Memegang Prinsip Saptabarga Dan Masih Menghargai Siapapun Yang datang Ketempatnya Itu Kami Hormat Sebagai Rakyat Demikian Terima Kasih Dan TNI Polri Tetap Sidergi Kami Rakyat Mendukung NKR Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh